Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Tun M. Umum Pertahan Kurusi Parlimen Langkawi Berita sepenuhnya Tun Dr. Mahathir Muhammad mengumumkan beliau sedia mempertahankan Kurusi Parlimen Langkawi mewakili pati gerakan tanah air GTE dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan berlangsung tidak lama lagi Dalam masa sama Dr. Mahathir yang juga pengurusi GTE berkata pati berkenaan belum memutuskan untuk mencalunkan beliau sebagai calon perdana menteri Sebaliknya perkara itu kata Dr. Mahathir hanya akan ditentukan sekiranya GTE berjaya membentuk majoriti selepas PRU-15 Kita GTE membuat keputusan ia itu dilangkawi calonnya ialah Dr. Mahathir bin Muhammad tetapi bukan sebagai calon bakal perdana menteri hanya calon sebagai wakil rakyat sahaja Kita tak tentukan lagi siapa yang akan jadi perdana menteri sebab calon untuk perdana menteri itu hanya relevan kalau kita menang sahaja Kalau kalah tak relevan Kata Dr. Mahathir yang juga pengurusi pati pejuang tanah air pejuang dalam sidang media selepas mempengurusikan mesuarat GTE di sini hari ini Selain itu bekas perdana menteri sebanyak dua kali itu berkata GTE juga memberi ketetapan untuk bertanding sekitar 120 korusi parlimen bagi mencerahkan peluang mereka untuk membentuk majoriti sendiri Kata beliau sasaran bertanding di lebih 120 korusi parlimen yang dibuat oleh GTE termasuk korusi di Sabah Dalam masa sama beliau berkata GTE juga membuat pertimbangan untuk kerjasama politik dengan pati-pati lain yang dikira sebulu dengan mereka yaitu menentang UMNO dan barisan nasional Siapa pati itu saya tak boleh dedahkan lagi tetapi kita sanggup adakan kerjasama kalau mereka ingin selamatkan negara kita ini daripada pemerintahan UMNO Kita dapati UMNO adalah sebuah pati yang tidak sama sekali mengambil berat tentang masalah rakyat Yang mereka hanya menjadi perdana menteri dan kerajaan Itu saja tujuan mereka Cakap sepanjang masa bukan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat Tetapi untuk mereka menang PRU katanya lagi Dr. Mahadir berkata kenyataan beliau sebelum ini bahwa UMNO akan menang PRU telah disalahpaham Sebaliknya menekankan pati lawannya itu hanya akan menang sekiranya mereka menggunakan taktik sokokan untuk meraih sokongan pengundi Dalam perkara ini mereka sobut saya sebagai berkata UMNO akan menang Saya tidak kata UMNO akan menang saya berkata UMNO akan menang dengan menggunakan uang yaitu sokokan Briberi yang biasa diguna oleh UMNO Dan ini adalah satu kenyataan yang dibuat untuk peringati rakyat supaya jangan terima sokokan Karena sokokan akan datang dari orang tidak baik Orang baik tak perlu sokokan katanya lagi Dr. Mahadir berkata GTA tidak perlu kepada sokokan Sebaliknya kalau terpilih mereka akan mendirikan kerajaan yang akan memberi pandangan kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat Sekian laporan